Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kreasi WSM Nah apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Amin Terima kasih yang sudah mengklik video ini Yang bersih dan menyimak untuk video kali ini ya Terima kasih Yang selamat datang buat teman-teman semuanya Yang baru gabung di channel kreasi WSM Semoga video-videonya konten-kontennya bermanfaat Oke Langsung saja teman-teman Di video kali ini saya akan membahas Atau mereview sebuah unit mainan The Cobra Ini masih kokang ya Mainan kokang The Cobra Produk Kebanggaan warga Indonesia Springer Indonesia ini tentunya ya teman-teman Nah ini saya akan mereview sebuah unit mainan The Cobra M416 The Cobra Yang sudah saya upgrade ya Yang sudah di upgrade Baik luarnya atau dalamnya teman-teman Oke Langsung saja ke unitnya teman-teman Oke Iya ini dia teman-teman Mau tepang gini framenya ini Oke Sini ya Nah Oke Oke saya sendirin aja teman-teman Nah itu Ini dia unit teman-teman Unit M416 The Cobra yang sudah saya upgrade Baik dalam maupun luarnya teman-teman Nah disini saya memainkan warna Memainkan attachment atau aksesorisnya Atau beberapa part yang saya tempel disini Dan ada beberapa ubahan di bagian body Kesehatan tidak banyak sih bagian bodynya Oke Kita review dari mana nih Dari belakang dulu ya teman-teman Ini biasanya di depan kita review dari belakangnya Oke untuk belakangnya Ini teman-teman Ini belakangnya menggunakan popor CTR ya Ini popor CTR dari Magbul Ini warnanya tan Atau coklat ini warnanya coklat ding Kalau warna tan itu lebih mudahan sedikit ya teman-teman Nah ini ada request Warnanya itu dikombinasi dengan Warna coklat ya Ini coklat muda Ya bukan tan sih ya Coklat lah Kita katakan coklat saja bukan tan ya teman-teman Karena saya menggunakan warna catnya itu coklat Campur putih campur hitam sedikit ya Biar mirip lah warnanya Biar kombinasinya mirip Ini soalnya request dari customer Mungkin ke depannya nanti Bika teman-teman minat ya Seperti ini nanti akan saya restock ya Modelnya nanti bukan PO lagi Tapi restock ya Saya bikin banyak aja sekalian Biar teman-teman tinggal check out Seperti ada aja teman-teman Jadi simple gak perlu nunggu lama seperti itu Nah itu Disitu sudah ada popor CTR Kemudian karena mengganti Popor CTR Dengan popor CTR Atau popor slide yang bisa diadjust Otomatis tabungnya juga bikin ya Ini tabung popornya Made in WSM Project Atau Crazy WSM Itu full PVC ya teman-teman Itu full PVC Seperti ini saya ambil Nanti kita jalankan satu-satu ya Ini Seperti itu Ini memenjalankan secara singkatnya Ini di belakang sudah ada popor Tabung popornya Full PVC Nah langsung kita ke Bagian Main body Main body itu Cuma Cet hitam doff Cet hitam doff Dan saya tutup Bagian logo Si The Cobra nya teman-teman Karena Logo The Cobra nya itu Mau ditutup Atau ditempel dengan Stiker MK18 Mode keren Nah seperti itu ya Ini cara tutorial Cara memasang stikernya Sudah saya upload ya Sudah saya publikasikan Kemudian teman-teman Sudah saya bagikan tutorialnya Cara memasang Si stiker Stiker chrome nya itu ya Stiker air shop nya Sudah saya buatkan kontennya Oke Langsung Ada beberapa Bukan beberapa sih Hampir semuanya Bagian Tutup Bagian apa Bagian si Baut-baut Saya tutup ya Karena itu request juga Ini request juga dari customer nya Minta ditutup bagian bodi nya Itu pakai Lem tembak ya teman-teman Pakai lem tembak Saya gelugan itu Saya Saya Tutup Tutorialnya juga sudah Saya buat di video ini Sudah Beberapa tahun yang lalu Sudah saya buat Awal-awal main airsoft juga Sudah saya buat tutorialnya Nah kita ke depan Rease nya Rease nya itu masih standar ya Rease bawaan Cuma saya Cat warna coklat Biar sama dengan popor nya Itu juga saya tambahin Rail Picard ini Atau ya Paril Picard ini Bagian samping kanan kiri Biar mirip Unit MK18 Karena ini Mode nya MK18 ya teman-teman Itu Rease nya sudah saya Tambahin Itu juga rail nya Sudah saya Review Sudah saya sediakan Di WSM Project Di Tokopedia Buat teman-teman yang pengen Nanti tinggal check out saja ya Seperti itu Pokoknya Yang nanti Sudah tersedia Saya semuatkan Di komentar paling atas ya Saya pin Seperti itu teman-teman Nah ke depan Kedepan itu ada Center Itu Center Mirip Survivor ya teman-teman Yang ada buntu tikus nya Itu juga Aktif Itu buntu tikus nya Nyala Ada saklarnya Tapi pindah ke depan Eh pindah ke atas ya Itu seperti itu Terus di depannya ada Flash header Flash header itu Dari PVC ya teman-teman Jadi flash headernya Dari PVC Saya buat Terus Di atas Saya menggunakan Holo ini Magnifier Magnifier Holograph Itu Eotech ya teman-teman Itu dummy Saya buat Pantes-pantes saja ya teman-teman Terus di atasnya Ada PC rembus PC rembus juga Sudah saya review Di channel ini Di beberapa video Bawah ya Tinggal di check Oke Untuk dalemannya Untuk dalemannya ini Sudah di upgrade juga ya Menggunakan Inbar Ini inbar Tembaga Panjangnya 30 cm Dengan hop up 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 Bisa Disettle ya teman-teman Hop Saya menggunakan Karet gas ya Seperti itu Ini Dapat rank Sekitar 55an meter Ya teman-teman Ini Rangnya FPS Sekitar 330 Seperti itu Ini Menggunakan Spring 1,5 Atau 1,6 Kalau tidak Saya lupa Ini Bagian Bagian Bodi dalam Sudah saya Perkuat Bagian Penahan Sear Sudah saya Perkuat Soalnya Menggunakan Spring upgrade Takutnya Jebul ya teman-teman Oke Seperti itu Bagian piston Sudah saya Perkuat Springnya Saya ganti Ini Bagian Dalamnya itu Cuma di Plastisin ya Tidak di Resin ya Karena Ya Biar Simpel saja Jadi di Resin Dan di Perkuat Bagian Bodinya Oke teman-teman Seperti itu Nanti Kita Dekatkan Unitnya ya Teman-teman Nah Ini Bagian belakang Ada popor Ini popornya Teman-teman Popor PVC Seperti ini Ini popor PVC Seperti ini Teman-teman Jadi Bisa di Ajust ya Ini Seret Nih Seperti ini Bisa di Ajust Ini ada Motif Ulir-ulirnya Seperti ini Ini Dami ya Ulirnya ya Jadi ini Menyatu Semuanya Ini ada Apa ya Ada Karabiner D Karabiner D Buat santolan Teman-teman Nah Ini Disini ada Stiker Property of US Cold M41 M4 4 A1 Ini sudah Tutornya sudah Saya buat Ini Cuma Sampai sini Doang ya Karena Bagian dalamnya Sudah saya pakai PVC Biar Menahan Ini Sirnya saya Metallic Grey Karena Permintaan Customer Seperti itu Dan Ini Bicir Boost Seperti itu Ini juga Depan Bicir Boost Seperti itu Teman-teman Dan Ini Outernya Flash Headernya Seperti ini Ini dari PVC ya Nanti Teman-teman Kalau pengen Saya sematkan Linknya Di deskripsi Di komentar Yang saya Pin Ini Center Ini Center Teman-teman Jadi Tingkat pencet Ada 3 mode Ini terang Ini redup Ini Hazard Seperti itu Jadi Kalau Di Demo Seperti Tingkat pencet Seperti itu Nah Set Set Jadi Lebih Taktikal Ya Teman-teman Seperti itu Tinggal Ngitung Tiga Kali Satu Kali Itu Misalkan Redup Satu Kali Terang Dua Kali Redup Tiga Kali Hasad Misalnya Tiga Kali Itu Dua Tiga Itu Dua Tiga Seperti Itu Seperti Seperti Soal Harga Ini Harganya Itu Sekitar Di Atas Rp600.000 Untuk Semuanya Hampir 700an Seperti itu Nanti Bisa Dirinci Nanti Pokoknya Insya Allah Saya Sediakan Saya Sudah Ada Konsep Yang Lebih Gahar Dari Konsep Ini Itu Mungkin Nanti Yang Saya Mas Produk Atau Produksi Banyak Karena Ini Masih Simple Seperti Ini Menurut Saya Masih Ada Yang Lebih Keren Lagi Dari Ini Ini Sekilas Kalau Di Posting Seperti Elektrik Seperti Bukan Spring Lagi Seperti Itu Oke Buat Yang Ada Pertanyaan Bisa Di Komen Komen Saja Di Bawah Seperti Itu Nanti Buat Yang Kepengin Beberapa Part Dari Ini Tabung Popor Center Outer Atau Ada Rail Picatin Rail Nanti Saya Sematkan Di Komentar Saya Oke Seperti Itu Teman Semoga Konten Ini Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Ditonton Ditunggu Video Berikutnya Dan Ditonton Video Yang Lain Dari Channel Ini Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kerasi Terima 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 kasih.